Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi Pemirsa. Lagi-lagi ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekano Putri menjadi polemik. Pada Senin lalu dalam acara sosialisasi Pancasila, Megawati mengungkapkan jika pernah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena tidak efektif. Pernyataan ini mau tidak mau menunjukkan bahwa bahkan menularkan mental apatis soal pemberantasan korupsi. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di siap hari ini, Kamis 24 Agustus 2023 dengan tema Mental Apatis Melawan Korupsi bersama saya Leonasa Mosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas, Jaka selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Mas. Sehat. Jangan bubarkan saya ya. Karena saya juga suka mengkritik nih. Tetapi sebelum kita bicara soal apakah benar bahwa pernyataan itu memang sebenarnya untuk memperlemah pemberantasan korupsi atau itu bentuk kekesalan mungkin, kita akan lihat dulu sebelumnya beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Mas Jaka dalam pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, Mental Apatis Melawan Korupsi. Mental Apatis Melawan Korupsi Lagi-lagi ucapan umum atau ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi polemik. Pada Senin 21 Agustus dalam acara sosialisasi Pancasila, Megawati mengungkapkan jika pernah meminta kepada Presiden Jokowi Dodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena tidak efektif. Begitu viral dan dicercah warga net, PDI pun memberikan klarifikasi dengan menyebut ucapan itu dipelintir. Ada pula yang mengatakan ucapan itu sekadar ekspresi jengkel. Apapun makna sebenarnya, ucapan tersebut memang tak elok. Terlebih, Megawati juga sudah pernah menyinggung pembubaran KPK di depan publik pada 2015. Pernyataan berulang ini mau tidak mau menunjukkan bahwa menularkan mental apatis soal pemberantasan korupsi. Bahayanya, jelas para koruptor makin pongah dan budaya korupsi dari yang rendah sampai kakap makin susah dihentikan. Sementara pada perbaikan kinerja KPK, yakinlah ucapan-ucapan pedas tidak akan banyak berdampak sebab memang bukan sekadar kenyinyiran yang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja KPK. Seperti yang diucapkan Megawati sendiri pada 2015, kunci eksistensi KPK ada pada para pejabat sendiri. Para pejabat tidak boleh lagi menggarong uang negara sehingga akhirnya KPK tidak lagi dibutuhkan. Semestinya Megawati menekankan ucapan tersebut kepada para kadernya sendiri. Jumlah kader PDIP yang tersandung korupsi diantaranya adalah mantan Menteri Sosial, Yuliari Batubara, atas kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, yang ditangkap KPK pada akhir Februari 2021 karena diduga menerima suap proyek di Sulsel dan mantan caleg PDIP, Harun Masiku, yang buron sejak 2020. Dosa partai politik terhadap pelemahan kinerja KPK bahkan lebih besar lagi jika kita memperhitungkan Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemperantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang terbaru KPK ini harus diakui memiliki sejumlah perubahan yang mempersempit kewenangan KPK. Salah satunya adalah sistem kontrol yang membuat KPK diawasi oleh Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewan Pengawas beranggotakan dari berbagai unsur yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi. Walhasil, Dewan Pengawas mestinya juga ikut tanggung renteng terhadap segala kinerja buruh KPK. Pasca revisi Undang-Undang KPK, berbagai masalah muncul di lembaga antiraswa tersebut. Pemecatan 57 pegawai KPK dengan dalih tak lolos tes wawasan kebangsaan dan pelanggaran etik pimpinan KPK. Yang tak kalah miris adalah pungutan liar yang terjadi di rumah tahanan hingga dugaan pelecehan terhadap istri tahanan. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, mengungkapkan dugaan pungli itu dilakukan dengan setoran tunai di mana nilainya mencapai 4 miliar rupiah dalam satu tahun. Albertina Ho juga menyatakan nilai itu kemungkinan dapat bertambah. Terkait temuan itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan jika puluhan pegawai KPK yang terlibat telah dibebas tugaskan. Sebuah kasus yang bisa melibatkan puluhan pegawai adalah sinyal kuat jika kebusukan serupa bisa terjadi di berbagai lini kerja KPK. Ini artinya, kinerja dewas KPK harus lebih ditingkatkan. Tidak hanya itu, kita juga menuntut KPK tidak sekadar membebas tugaskan para pegawai yang terlibat korupsi. Kasus korupsi di benteng perlawanan korupsi adalah bentuk penghinaan. Mereka harus dibawa ke meja hijau dan dituntut seberat-beratnya. KPK harus menyadari jika ini adalah langkah minimal untuk memperbaiki integritas lembaga itu yang memang sudah diragukan banyak pihak. Selanjutnya, KPK jelas harus meningkatkan kinerjanya, baik dalam bidang pencegahan dan penindakan. Gengganan KPK dalam mengambil kasus-kasus megakorupsi seperti Jiwasraya menunjukkan tidak ada upaya strategis dalam bidang penindakan. Di sisi lain, keberanian KPK menangkap dua hakim agung juga harus diapresiasi. Sebab itulah, KPK semestinya lebih dituntut untuk meningkatkan kinerja ketimbang didorong untuk dibubarkan. Seorang tokoh bangsa hendaknya hati-hati dalam berbicara terkait KPK. Upaya melawan praktek rasuah di negeri ini adalah perang panjang yang membutuhkan komitmen bersama. Para tokoh bangsa seyogianya berada di garis depan dalam memerangi praktek lancung dengan jalan memperkuat KPK, bukan ramai-ramai melemahkannya. Di bagian berikut, Anda bisa ikut memintakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan saat ini kita, Mas Jaka mau bertanya juga, saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan mantan penasehat KPK, Abdullah Heha Mahua. Pak Abdullah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Abdullah, ketika ungkapan terlontar dari seorang Megawati Sukarno Putri bahwa pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena melihat tidak efektif bekerja, Anda melihatnya itu adalah sebagai bentuk memang kekesalan begitu kepada korupsinya atau kepada KPK-nya atau seperti apa itu, Pak Abdullah? Sebenarnya wajar saja kalau Megawati ngomong begitu karena beliau masuk dalam satu mata rantai yang distroti oleh KPK. Ingat kasus Abraham Samad dan Bapak Ilyanto ditangkap oleh polisi. Waktu itu terlanjur Abraham Samad ngomong sama PR bahwa ada ketumpar kebesar yang akan diproses karena kasus BLBI. Ya, apa lagi kalau kasus BLBI? Waktu Presiden Megawati kan dia yang menerbitkan pelepasan para apa namanya? Release and discharge ya? Seperti itu. Padahal kita tahu bahwa di dalam keterangan Kekian Gi di persedangan beliau katakan bahwa saya sudah larang jangan terbitkan itu tapi Megawati ngotot. Bahkan adiknya Megawati mengatakan Megawati bertanggung jawab itu. Jadi ini soal bagaimana agar supaya KPK tidak menjadikan beliau jadi sasaran tembak. Nah, itulah kemudian kita lihat skenario bagaimana peneman KPK dilakukan dengan mengamandemen Undang-Undang KPK nomor 32.002 menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Itu sebenarnya prosesnya. Sampai hari ini maka terjadilah peleman-peleman seperti itu. Kalau begitu, Pak Abdullah apakah cukup misalnya dengan merevisi kembali Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu? Atau ada perubahan yang sangat dramatis, revolusioner di KPK supaya kemudian KPK ini benar-benar efektif, Pak Abdullah? Saya kepada Capres Capra saja 2004 salah satu perseratan saya beritahu kepada orang-orang Capres Capra itu saya dengan teman-teman akan mendukung Capres yang kemudian mengembalikan Undang-Undang KPK ke Undang-Undang yang asal Undang-Undang nomor 32.002 Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang 32.002 itu KPK itu betul-betul lembaga negara yang independen Nah sekarang KPK itu menjadi ASN sehingga dalam dalam budaya ASN tidak ada perkatakan tidak yang ada adalah siap lakan-lakan kalau KPK kan tidak pada Undang-Undang yang lama di dalam kode etis KPK itu disebutkan pegawai pimpinan insan KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang berkentangan dengan peraturan perundang-undangan jadi itu jelas seperti itu Nah oleh karena itu maka satu-satu cara ada kembali kepada Undang-Undang KPK yang asli kalau tahu ada penyempurna-penyempurnaan menyangkut hal-hal yang sangat teknis tidak kembali ke Undang-Undang yang asal Pak Abdullah dengan personel yang sama atau personel yang lain yang baru menurut Anda kalau bisa ditempu ditempu dua-dua misalnya pegawai-pegawai KPK yang disingkirkan oleh Firly karena itu adalah dianggap musuh Firly atau mereka yang suka melawan Firly jangan lupa bahwa Firly waktu jadi Deputi Penindakan itu ada sekitar 20 kas OTT yang bocor nah mereka 75 orang yang dipecatin adalah mereka yang selalu melawan Firly dan saya ketika beliau jadi Deputi Penindakan saya diundang pengawasan internal saya sudah pendidikan waktu itu untuk menjadi ahli untuk memberi keterangan apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak saya datang ke kantor KPK sebelum ditajukan pertanyaan saya disampaikan dua video yang kemudian saya katakan ini bukan pelanggaran kode tapi pidana jadi itu itu kasus Firly sehingga mereka yang asli itu bisa kembali bisa juga rekrut yang baru sesuai dengan KPK yang lama begitu mas kita harap bahwa memang benar kita tidak jadi apatis dan tadi yang disampaikan oleh Anda Pak Abdullah Hehamahua benar-benar bisa efektif ya untuk memperbaiki KPK yang masih kita percaya sebagai ujung tombak memberantas atau melawan korupsi saat ini terima kasih mantan penasehat KPK Pak Abdullah Hehamahua sudah mencerahkan kami selamat pagi Pak Abdullah ada beberapa cerita nih yang saya baru saja dengar juga nih Mas Jagat tapi pertanyaannya adalah apakah memang benar bahwa untuk memperbaiki KPK cukup dengan mengembalikan undang-undang tadi seperti kata Pak Abdullah atau memang harus juga dibarengi dengan pergantian personel ya saya kira kan apa bagus tidaknya sebuah organisasi itu kan pertama tergantung dari sistem itu sendiri dan yang kedua adalah orang-orang yang menjalankan sistem itu ketika sistemnya bagus tapi dijalankan oleh orang-orang yang tidak bagus tentu akhirnya juga tidak maksimal apalagi ketika sistemnya tidak bagus dijalankan oleh orang-orang yang tidak bagus tetapi hasil pasti hasilnya buruk paripurna ya paripurna buruknya dan itulah yang banyak-banyak ditudingkan ke KPK saat ini pertama sistemnya juga tidak tidak memungkinkan lagi KPK menjadi lembaga yang betul-betul luar biasa punya kewenangan luar biasa dalam memberantans korupsi apalagi dijalankan oleh orang-orang terutama pimpinan yang harus kita katakan dia lebih banyak melakukan tindakan-tindakan yang kontroversi daripada menorehkan prestasi tapi mas Jekal sebentar kalau di dalam editornya kan sudah dikatakan ada beberapa orang yang ditangkap kita ingat menteri sosial waktu itu ditangkap oleh KPK lalu menteri kelautan juga ya ditangkap oleh KPK lalu terakhir yang bikin heboh karena ada soal kewenangan antara militer dan sipil kepala Basarnas yang adalah pejabat aktif militer ditangkap juga oleh KPK ini bukan sesuatu yang menunjukkan prestasi KPK saat ini iya tapi kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya kan harus kita katakan lebih bagus dari sebelum-sebelumnya belum lagi kalau kita kita lihat dari apa yang dilakukan oleh para komisioner ini betul bahwa penangkapan itu masih terus terjadi dan kita apresiasi soal itu tetapi apa yang dilakukan oleh sejumlah komisioner kan justru menunjukkan bahwa KPK itu benar-benar rapuh kalau kita lihat pelanggaran etik itu sudah berapa kali dilakukan oleh komisioner KPK dulu Ibu Lili sampai-sampai hanya di kasih sanksi pemotongan gaji 40% padahal kalau kalau kita lihat yang dilakukan pelanggaran yang dilakukan itu sungguh berat karena dia berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara kemudian juga terakhir berapa kali Pak Fili itu ditersandung kasus pelanggaran etik bahkan terakhir dia dilaporkan diduga dilaporkan di Polda Metro Jaya dan katanya sudah ada indikasi tindak pidana jadi ketika pimpinan KPK atau orang-orang di KPK tidak bisa menegakkan integritasnya tidak mengendahkan moralitasnya bagaimana kita bisa berharap banyak mereka bisa memberantas korupsi yang salah satu sarannya itu harus benar-benar berintegritas harus punya moral jadi saya pikir pertama untuk memperluat KPK itu undang-undang KPK harus dikembalikan seperti dulu harus direvisi lagi dan kedua harus diisi orang-orang yang betul-betul punya integritas dan kapabilitas untuk menjalankan undang-undang yang sudah baik itu kalau undang-undangnya baik tapi orangnya masih kurang baik ya sekali lagi tapi hasilnya tidak akan baik ini pertanyaan besarnya kan begitu ya mas Jaka komisioner ini kan hasil seleksi juga ada tim panselnya ada fit and proper testnya juga di DPR juga DPR itu kan wakil rakyat wakil mas Jaka dan wakil saya juga lolos loh waktu itu ini apakah kemudian menjadi berubah setelah diseleksi itu waktu diseleksi memang masih bagus masih punya integritas tidak melanggar etika lalu berubah setelah punya jabatan atau memang dari awal sudah ada indikasi kita loloskan saja nih supaya membantu kita nih bagaimana Mas Jaka ya salah satu yang kita kritik dari penyeleksian komisioner KPK itu kan ada dukaan politisasi kan dimanfaatkan untuk kepentingan kepentingan politik itu yang dikhawatirkan dan itu kekhawatiran yang sudah sangat lama kita kita pendamkan jadi waktu seleksi di backing untuk pada waktunya mem backing balik betul betul dan itu itu yang kita rasakan pertama bisa jadi ketika itu tim seleksinya sudah tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak bagus tetapi tetap ya diloloskan apalagi ketika mereka dibawa ke DPTR untuk mendapatkan persetujuan jadi saya pikir untuk mendapatkan apa pimpinan KPK yang benar-benar bagus itu juga tidak lepas dari mulai dari presiden karena yang yang membentuk tim seleksi itu kan presiden ketika tim seleksinya itu diisi orang-orangnya tidak capable misalnya tentu hasilnya juga tidak terlalu bagus jadi harus mulai dari hulunya dari presiden kemudian sampai hilirnya di DPR untuk persetujuannya ketika apa mereka betul-betul apa komit untuk memilih orang-orang terbaik dengan dengan kapasitas dan kapabilitas yang bisa diandalkan ya kita bisa berharap apa pemerintahan korupsi akan bisa lebih maksimal tapi sebaliknya kalau mereka asal-asalan apalagi demi kepentingan politik masing-masing ya kita tidak bisa berharap untuk mendapatkan yang baik kalau melihat KPK yang sekarang ini kan masih akan komisionernya ya akan berakhir Desember tahun depan ya karena diperpanjang keputusan MK itu lalu kemudian kalau kita melihat revisi undang-undang apalagi di tengah masa kampanye maaf belum kampanye ya tapi semua orang seperti sudah mengkampanyekan diri di tengah masa menghangatnya politik pemilu ini apa masih mau DPR dan pemerintah merevisi undang-undang KPK yang kalau dikembalikan ke yang asli tadi seperti dikatakan Pak Abulah bisa jadi bumerang untuk dirinya sendiri juga jangan-jangan menjelang pemilu sekian orang ini akan ditangkap duluan gitu sebelum kemudian berkontestasi apa mau mereka merevisi undang-undang di saat-saat ini ya jadi ini kembali ke judul editorial kita berarti kita mempertanyakan mental para pejabat kita itu sebenarnya seperti apa kalau mereka masih berpikir seperti itu ya berarti mental dalam upaya memberantasan korupsi ya tidak bagus tapi sebenarnya upaya untuk merevisi itu kan saat ini sudah mulai ada apa ya ada tanda-tanda ke arah sana kan tim reformasi hukum ya tim percepatan reformasi hukum sudah selesai bekerja dan sudah mendapatkan menghasilkan beberapa rekomendasi salah satunya adalah akan mengusulkan perkuatan penguatan KPK dengan mengembalikan undang-undang yang lama oke dan tapi sekali lagi nanti kan ya menentukan presiden apakah itu akan diambil atau enggak ataukah rekomendasi hanya akan jadikan apa ya performance performance atau sekedar ya kita tunggu itu tanda-tanya karena kalau kemudian itu mengikat kan harusnya segera tapi kan ini tidak mengikat bagaimana kemudian komitmen kita juga untuk melawan korupsi kita akan tidak dahulu Mas Jaka dan Masjaka tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih terima kasih masih bersama kami di editorial min Indonesia dan saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Tolitoli Sulawesi Tengah ada Pak Kenzi Pak Kenzi selamat pagi Pak Kenzi selamat pagi Metro TV Assalamualaikum Bapak-Bapak Narasumber Waalaikumsalam Pak Kenzi silahkan Pak pendapatannya Pak singkat singkat saja dari ujung Sulawesi saya ini rakyat kecil artinya kalau KPK mau dibubarkan itu tidak sependapat saya selaku masyarakat kecil di Sulawesi kenapa karena selama ini kipra KPK nampak itu koruptor-koruptor bisa ketangkap sekalipun tidak maksimal tapi kan nampak yang kita kenal dengan OTC-nya operasi tangkap tangannya ya banyak lembaga hukum kita ada kejaksaan ada kepolisian tapi kan yang nampak ini kan bisa nangkap bupati gubernur dan menteri dan lain-lainnya jadi saya tidak sependapat selesai oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Kenzi di Tolitoli Sulawesi Tengah untuk pendapatan selamat pagi Pak di belakang Pak Kenzi ada Pak Ramli di Makassar Sulawesi Selatan Pak Ramli selamat pagi ya selamat pagi Bang selamat pagi Pak Ramli ya silahkan Pak selamat pagi kembali kita berjumpa lagi di Neto TV poin-poinnya aja Bang ya ya jadi pertama bahwa kodalatan di tangan rakyat kodalatan yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui melalui wakilnya DPR ini harus dijaga sebaik-baiknya tetapi apa yang terjadi sekarang ini sepertinya selesai disumpah ya berjanji akan sumpahnya untuk melaksanakan tugas-tugas pokok kenegaraan dalam ketatan negaraan tetapi tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga zalim semua ini Pak kelihatan zalim pemimpin-pemimpin kita di negara ini poin kedua bahwa KPK tetap harus ada harus ada KPK harus diubah kembalikan ke undang-undang yang lama KPK itu harus menghilangkan ASN di dalamnya kemungkinan kalau ada yang mengusulkan KPK harus diubahkan saya khawatir Pak ada udang di balik ini semua ada yang dilindungi kemungkinan ada udang di balik batu dan kemungkinan ada yang dilindungi ya itu aja mungkin abang-abangku dari Metro TV saya di Makassar mengucapkan selamat berbegas selamat pagi terima kasih ya selamat pagi terima kasih Pak Ramli di Makassar Sulawesi Selatan terima kasih Pak untuk pendapat Anda di belakang Pak Ramli ada Pak Ramadhan di Jambi Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Pak Leo Pak Jaka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak Ramadhan bagaimana Pak ini melawan korupsi Pak Ramadhan sudah mulai apatis juga atau masih tetap semangat lawan korupsi Pak Ramadhan bukan apatis lagi Pak Leo sangat-sangat apatis Bapak juga seperti itu oke kenapa Pak menurut saya saya sudah tua seperti ini ada pepatah mengatakan janganlah memakai buruk muka cermin dibelah ya kita yang kurang pas cerminnya dibelah jadi ini sangat-sangat mengkhawatirkan negarawan seperti kelasnya Ketua PDI itu memubarkan KPK padahal KPK ini dibutuhkan oleh rakyat bukan oleh pemimpin memperantaskan korupsi itu Pak Leo untuk rakyat itu uang rakyat tolong amankan diamankan kepada pejabat tinggi untuk diamankan yang mengamankan malah minta dibubarkan ini seperti penelpon ya Pak kalau kemudian ini kan dijelaskan oleh PDIP ya bahwa dan juga oleh Pak Alexander Marwata salah seorang komisioner KPK bahwa ah itu sebetulnya hanya ungkapan kekesalan saja terhadap upaya pemberantasan korupsi itu adalah cambukan atau semangat untuk kami kata Pak Alexander Marwata itu seperti apa menurut Anda Pak Ramadhan kalau saya jawabannya saya itu itu jawaban tidak tepat tidak tepat ya hanya bergilah saja bergilah hanya bergilah tapi sesungguhnya saya khawatir kalau Harun Mesiku tertangkap semua borok-borok yang telah dibuat oleh Harun Mesiku terbongkar jadi Harun Mesiku saja tidak bisa ditangkap karena ada udang dibalik batu jadi tidak mungkinlah calon nomor 5 mau menggantikan calon nomor 1 jadi perilaku makanya tadi saya katakan janganlah pakai buruk muka cermin dibelak terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Ramadhan dijamin untuk pendapat Anda selamat pagi sudah lama saya tidak dengar itu mas apa buruk muka cermin dibelah pertanyaannya adalah kalau mukanya buruk cerminnya buruk ini kan repotnya kalau Anda lihat pendapat dari para pemirsa ini seperti apa mas yang pastikan masyarakat itu sebenarnya sudah betul-betul marah dengan praktek korupsi yang tak pernah ada habisnya di negeri ini jadi mesti ada apa upaya yang luar biasa dan upaya luar biasa itu kan salah satunya kan dibutuhkan dalam dalam keputusan negara untuk membentuk KPK ketika KPK itu sudah dibentuk dan di awal-awal hasilnya juga sudah lumayan bagus tingkat kepercayaan publik juga lumayan bagus tapi langsung drop langsung terjun bebas setelah 2020 setelah undang-undang yang baru disahkan jadi ya intinya sebenarnya KPK itu masih sangat dibutuhkan rakyat tetapi harus diperkuat sekali lagi kalau KPK masih diperlemah sama seperti yang di sama seperti dengan penegak hukum lain ya sebenarnya tidak terlalu memberikan kontribusi tidak butuh-butuh amat tetapi kalau KPK itu diperkuat lagi itu yang sangat kita harapkan karena kan hanya KPK yang sebelum-sebelumnya itu membuktikan bahwa mereka menjadi institusi yang paling ditakuti oleh para koruptor siapapun koruptornya siapapun koruptornya bahkan level yang sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan juga pernah diambil betul bahkan mereka yang dekat dengan orang nomor satu negeri ini juga diambil waktu itu jadi itu yang dirindukan oleh rakyat masyarakat yang kita rindukan agar kembali KPK itu seperti dulu lagi dan salah satunya adalah dengan merevisi lagi undang-undang yang ada dan bertanya kembali lagi apakah pemerintah atau Pak Presiden itu mau memenuhi aspirasi masyarakat ini salah satunya yang akan diusulkan oleh tim reformasi hukum atau tidak karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya track recordnya itu kan pemerintah atau Pak Presiden itu kan janjinya ingin memperkuat KPK tetapi faktanya kan justru KPK menjadi lemah dulu di salah satu nawacita yang disampaikan Pak Jokowi itu kan salah satu poinnya adalah memperkuat KPK tetapi kenapa pemerintah kemudian malah setuju untuk merevisi undang-undang KPK kenapa Pak Presiden ketika pernah berjanji untuk mengeluarkan perpu setelah undang-undang itu disahkan tetapi tidak dipenuhi ini kan pertanyaan-pertanyaan yang yang apa ada di benak publik meskipun kemudian ada jawabnya kata Pak Mahfod sebenarnya Pak Jokowi waktu itu sudah memenerbitkan perpu tetapi DPR menekan menekan secara politik jadi ini kan apa ya jadi saling-saling kesannya itu antar pejabat itu saling lempar tanggung jawab kalau itu memang yang terjadi ya Pak Jokowi sebenarnya kan tidak ada beban lagi kan tinggal setahun tahun depan sudah tidak butuh dukungan politik untuk muncul lagi ya semestinya meninggalkan legasi yang sangat bagus untuk pemberatahkan korupsi revisi saya ada undang-undang KPK ini kembalikan kekuatan KPK seperti yang dulu lagi Mas Jaka ini mungkin agak kurang tepat tapi kalau saya melihat saya suka bercocok tanam kalau menanam mangga sudah lama tidak berbuah biasanya batangnya itu kita akan sayat-sayat kita akan lukai begitu rupa dan beberapa kali mangga itu akhirnya berbuah menurut teman saya yang ahli botani mengatakan itu karena insting bertahan hidupnya makanya dia menghasilkan buah di dalam itu nanti akan ada biji melanjutkan keturunan apakah mungkin cara seperti ini yang dilakukan oleh seorang Bumega mengancam dalam tanda petik KPK kalau kamu tidak bertindak dengan lebih baik kamu mati loh kamu bubar loh apa bisa seperti itu tapi kita harus jadil dahulu dan pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Mas Jaka kalau tadi ya sebelum jeda saya bertanya tadi apakah memang upaya-upaya yang dilakukan termasuk oleh seorang Megawati mengatakan pernah minta Jokowi Presiden Jokowi untuk bubarkan KPK itu memang sebenarnya adalah pecutan yang sangat keras supaya memperbaiki diri bagaimana Mas? ya di satu sisi bisa jadi ya tetapi di sisi lain sekali lagi tadi kita katakan sebenarnya membuat KPK lemah itu kan partai-partai politik mereka yang menyetujui apa revisi undang-undang revisi undang-undang KPK kalau mereka memang tidak punya niat untuk memperlemah KPK ya harusnya ditolak waktu itu ya revisi undang-undang jadi sebenarnya kalau kita mau memperbaiki KPK ya sebenarnya antara pemerintah atau partai-partai politik termasuk BUMEGA misalnya itu sebenarnya ada cara yang lebih simple misalnya revisi kalau revisi tapi sebenarnya revisi kalau kita ada kembali juga tidak butuh waktu terlalu lama atau sebenarnya kita tinggal kembalikan ke pasal-pasal sebelumnya kan atau kalau waktunya tidak cukup umpanaya Presiden bisa mengeluarkan Perpu dan harus ada komitmen dari DPR sebagai peperakilan dari partai-partai politik untuk menyetujui Perpu itu lagi dan Perpu itu kan sebenarnya bisa keluar meskipun misalnya parpol di parlemen tidak setuju kan misalnya kan itu kan caranya Presiden eksekutif untuk mengembangkan peraturan tidak setuju tidak setuju kan bisa juga berlaku jadi sebenarnya kembali lagi ke soal komitmen kemauan tidak perlu dengan tadi katanya mengiris-iris batang saya pikir tidak perlu seperti itu tetapi bahwa ini salah satu sentilan bisa kita maknin juga dan ini juga harus menjadi apa bagi komisioner KPK untuk kembali bangkit tunjukkan bahwa KPK itu tidak layak untuk dibubarkan caranya dengan apa ya caranya dengan menunjukkan kerja yang nyata salah satunya misalnya tadi kan salah satu penelpon menyebut nama Harun Masiku coba kalau umpaman KPK itu dengan secepatnya bisa menangkap Harun Masiku bisa jadi nama KPK akan sedikit membaik apalagi Polri bilang Harun ada di Indonesia makanya ini kan KPK bilang Harun ada di luar negeri yang sebenarnya yang mana sih memancing-mancing pihak lain untuk apa menggerogotin KPK salah satunya ya karena ketidak profesionalan komisioner KPK baik tetapi sekali lagi ide untuk membubarkan KPK saya pikir sebuah ide yang sesat harus ditolak kita tolak yang kita butuhkan yang dibutuhkan rakyat yang sangat menyesal adalah memperkuat KPK seperti dulu lagi baik kita aminkan itu supaya kita tidak apatis dan kita masih melawan korupsi Mas Jaka Budi Santosa terima kasih selamat pagi selamat pagi kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi